tes hello guys bro kita coba microphone sekarang, ini yang teman-teman lihat adalah tingkat X61 dan kita akan coba lakukan update arsinox sudo pacman.syu secara normal seperti ini, tapi kalau mau cepat langsung repository resmi dan juga official report, dan juga ars user repository langsung dua-duanya dapet maksudnya gimana sih maksudnya kayak gini nih, yang saya tunjukinnya jadi di arsinox itu punya dua repository, pertama repository yang official yang berada di menu packages ini ya ini adalah repository official, dan juga repository yang community ya, eh bukan community tapi ars user repository seperti ini, jadi ada dua nah kalau kita menjalankan sudo pacman.syu ini hanya untuk yang official repository tapi tidak untuk mengupdate yang hour nah untuk mengupdate keduanya saya gunakan yay bisa tiga seperti ini untuk membaca helpnya nah yang biasanya saya lakukan adalah yay.syu enter masukin passwordnya dan udah tinggal tunggu dan enter-enter aja sama sekali gak ribet arslinux sama sekali mudah gampang banget cuma proses untuk bisa mencapai ke arslinux memang cukup banyak ya, cukup rumit untuk yang baru menggunakan linux, tapi kalau misalkan mau membaca ya insya Allah sih bisa sih mau memberikan effort yang lebih sabar dan coba try and error sampai menemukan informasi yang pas buat kita gunakan nah soalnya kalau kita sedih di arslinux terus rasanya asli nyaman banget nyaman parah ini prosesnya sekarang yang teman-teman lihat di screen sedang melakukan update repo ya jadi sedang sinkronisasi depository yang ada di mirrornya dengan di lokal saya ini kalau saya mau tunjukin mirror dari depositorinya saya tidak menggunakan yang berada di Indonesia ya bisa cat etc etc fagm font d mirror nah ini Saya menggunakan 5 mirror list dari sekian banyak daftar mirror ini tidak saya pilih secara manual tapi saya menggunakan di generate menggunakan reflektor jadi program script reflektor inilah yang meng-generate yang memilihkan mirror terbaik untuk koneksi saya saat ini jadi secara otomatis dipilihkan nah perintahnya seperti ini reflektor verbose letters 5 soft berdasarkan red disimpan di etisi pacman-d mirror mix jadi ini perintah yang saya pergunakan nanti hasilnya seperti ini ini dia ini terakhir kemarin saya update mirror di tanggal 28 bulan Juni dan hari ini tanggal 28 biasanya saya setnya sebulan sekali ini kita lihat apakah update mirror ini proses sinkronnya sudah selesai dan ini adalah paket-paket yang akan di update graphis, mbd.tls opencv fatex, python cffi dan ziniti bisa resikian kalau sudah tinggal di enter sama sekali gak ribet enak banget parah saya akan pause dulu videonya sampai ketemu lagi nanti kalau proses update downloadnya sudah selesai oke ini proses update yang sebelumnya sudah selesai cepat banget kelewatan sampai oke ini tadi downloadnya sudah selesai dan selanjutnya adalah processing package change updating kemudian dilanjutkan dengan hour nah ini di bawah ini adalah searching hour for updates oke tadi sorry mungkin ada suara yang masuk ya nah sekarang kita sudah ada di hour nih sekarang sudah sampai di hour repository update di sini ada keterangannya ada dua paket google chrome sama postman dashbin ya dip to show ini kita enter aja untuk non kemudian udah tinggal tunggu prosesnya downloading sebesar 66 megabyte saya akan pause lagi videonya sampai ketemu di akhir kalau pak selesai instalasi dari outnya sudah selesai oke ini sudah kita google chrome nya sudah selesai ya teman-teman bisa melihat di atas nih sudah 100% download google chrome dan selanjutnya adalah downloading untuk postman bin totalnya 99 megabyte lebih besar ya ini kecepatan downloadnya adalah apa ini nih average download speed 1,1 Mbps mbps eh 1,1 1,1 mbps ya kita pause lagi sampai ketemu di kalau proses downloadnya sudah selesai oke proses downloadnya sudah selesai 90% sekarang 91, 92, 93 94, 95, 96, sorry saya sambil makan. Oke udah selesai dan sekarang ini lanjut ke proses instalasi paket-paket yang ada di download. Keduanya adalah file binary, jadi nggak perlu di-compile lagi, langsung dipasang aja ke sistem. Jadi ini lebih cepat prosesnya. Namun untuk beberapa paket di arcuser repository ada yang harus di-compile dulu, jadi nggak semuanya berupa binary. Nah terakhir kita perlu memasukkan password nih, karena di arcuser repository kita nggak masukkan password ya. Kita jalankan di user biasa, kemudian kalau dia selesai di-install, akan dipasangkan ke sistem, nah kita perlu untuk root permission. Masukkan sudo password, kemudian di-install. Tadi guru prom, ya udah selesai. Selanjutnya adalah post mainbin. Keuntungannya dengan menggunakan paket binary, jadi prosesnya lebih cepat ya. Ketimbang kalau kita menggunakan yang di-compars dari source code. Yang di awal juga ada pilihan untuk menggunakan yang biasanya sih yang git ya. Yang belakangnya ada dash git. Kalau yang saya gunakan ini adalah dash bin, artinya dia udah berupa binary, jadi nggak perlu di-compile lagi. Jadi proses update dan pasangnya lebih cepat. Enak banget kan di arcuser repository nggak pake ribet. Saya nggak bilang kalau di sebelah itu ribet ya. Tapi untuk saya pribadi, saya lebih nyaman di sini. Dengan cara update paket yang seperti ini. Oke ini proses Instalasi ke dalam sistem Gak perlu masukin password lagi Karena tadi kita sudah masukin password di pertama Oke ini dia Proses update udah selesai Paket-paket untuk di RC Linux Sebentar udah telpon Saya post dulu videonya Oke ya jadi seperti itu Proses update Paket-paket di RC Linux Mudah-mudahan video ini dapat Bermanfaat buat teman-teman yang Pengen tau bagaimana sih proses update Di RC Linux Apakah semengerikan dan seangker Seperti yang sering dibicarakan oleh Teman-teman di grup ya Nah disini teman-teman bisa nilai sendiri Bagaimana Apakah angker Apakah tidak Gitu Inilah yang dilakukan setiap harinya Oleh arts user ya Archer Ketika mereka meng-upload sistem Memang gak semuanya mulus Tapi Yang saya alamin Dari tahun 2016 Ya Dari 10 misalkan 0,5 sih yang sering Error gitu Itu juga Kalau saya terlalu sering Memang update system Itu aja sih Sisanya sih Ya seneng Kalau gak seneng Kenapa bisa sampai Lama banget Sampai Bertahun-tahun di RC Linux Oke Nama saya Skeloselvi Pamit undiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa